Inilah momen Presiden Jokowi malam mingguan dengan Kaisang dan Partai Solidaritas Indonesia, PSI, di Bandung. Dalam kehadirannya tersebut, Presiden Jokowi enggan mengakui dirinya berkampanye untuk PSI. Ada pun pertemuan dengan kader PSI itu di Jalan Braga, Bandung, pada Sabtu, 3 Februari 2024. Saat ditanya apakah kehadirannya di acara itu bentuk kampanye atau bukan, Jokowi mengaku tidak tahu. Enggak tahu, saya diundang, saya datang minum teh, kata Jokowi di Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Meski enggan mengakui kampanye, Jokowi tak menampik bahwa ia menyukai PSI yang kini diketuai oleh putra bungsunya, Kaisang Pangarep, saya sudah sejak dahulu senang dengan PSI. Ucap Jokowi, selain itu, Jokowi menuturkan, PSI disebut partai untuk berkumpul anak-anak muda, apalagi tempat untuk berkumpul anak-anak muda, tambah dia, ya, Jokowi mengatakan, ia percaya bahwa nantinya PSI bisa memperjuangkan pemerintahan yang baik dan bersih, dan juga berani bersuara itu yang saya senang, ungkap dia. Presiden Jokowi meyakini PSI dapat lolos ke Senayan, dalam acara itu, hadir sejumlah pengurus PSI antara lain Kaisang, Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni dan anggota. Dewan Pembina DPP PSI Giringganesa, Jokowi dalam kesempatan itu juga sempat menyapa dan bersuafoto bersama warga yang sedang berada di Jalan Braga.